Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak-beri sorga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami, sertailah kami, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-puji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, RHK kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, Memuliakan Allah. Ada pun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Roma 14, ayat 11 dan 12. Karena ada tertulis, Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengutip firman Allah dalam kitab perjanjian lama Yesaya 45, ayat 23. Demikian bunyinya, Allah berfirman bahwa demi ia, Allah yang hidup, semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya, dan semua orang akan memuliakan Allah. Hal ini diarahkan kepada semua orang Kristen Yahudi, agar mereka dapat mengerti teguran Paulus atas sikap eksklusifitas, sehingga mereka dapat menyadari bahwa kehadiran Allah tidak terbatas hanya kepada mereka saja. Melainkan bahwa setiap orang akan bertekuk lutut di hadapan Allah, dan semua orang akan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Pada akhir perikop ini, Paulus menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungan jawab atas diri mereka sendiri kepada Allah. Setiap orang yang percaya harus merendahkan diri dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya sendiri, sehingga meninggikan diri sendiri, kemudian menghina saudara seiman lainnya, adalah sikap yang tidak terpuji dan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena menghakimi bukan urusan orang percaya, tetapi Tuhan, dialah yang menghakimi. Karena semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya dalam pengadilan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita hidup di era 4.0, di mana segala kemudahan ditawarkan untuk menikmati kehidupan ini. Pada satu pihak kemanjuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, menolong kita memenuhi kebutuhan secara cepat, tetapi pada pihak lain, tawaran yang menggiurkan dapat menjebak kita terjerumus pada kehidupan yang materialistis dan individualistis, membuat kita lupa atau bahkan mengabaikan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan Allah. Marilah dalam kerendahan hati kita memuliakan Tuhan Allah. Janganlah terhanyut oleh perkembangan saman dan rupa-rupa godaan yang menggiurkan serta kepentingan diri dan kelompok, sehingga membuat kita menjadi egois lalu menghakimi sesama. Hendaklah dalam kesungguhan iman kepada Tuhan Allah kita, kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, untuk hidup menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak, Ya Ruh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, baharuilah kami sehingga tidak hanyut dalam rupa-rupa arus kepentingan dan perkembangan saman, sehingga kami selalu bersungguh-sungguh memuliakanmu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan kami di hadapan pengadilanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!